Pemisah pada Januari hingga awal Maret 2020, jumlah kematian akibat teman berdarah dengil atau DPD di Jawa Barat tercatat tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 15 dengan jumlah kasus 4192. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat menyatakan hal tersebut akibat cabar menjadi daerah endemik DPD dan masyarakat masih berperlaku menyediakan tempat hidup nyamuk. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani menyatakan, meski tahun ini bukan siklus lima tahunan demam berdarah dengil atau DPD, sudah ada setidaknya 4192 kasus DPD di Jawa Barat sejak Januari hingga awal Maret 2020 dengan jumlah kematian 15. Hal tersebut akibat masyarakat masih banyak yang berperlaku menjediakan tempat hidup nyamuk, seperti penampungan air yang terbuka, jarang memberi abate, hingga banyaknya tumpukan sampah. Untuk mengatasinya perlu kembali dilakukan gerakan masyarakat pembersihkan lingkungan secara bersama-sama di hari dan waktu yang sama sejauh Barat. Walaupun sekarang belum sebabnya bukan lingkatnya kejadian KLB-nya DPD, tetapi memang korbannya itu sudah berjatuhan. Untuk kasus DPD, 2020 ini dari Januari sampai awal Maret 2020, ini sudah terjadi dikini dari 4192 kasus DPD di Jawa Barat. Kemudian setelah daripada itu sudah terjadi kematian juga. Kematiannya itu sebanyak 15 kasus, jadi kalau di Indonesia itu terbanyak. Sebelumnya pada 2019 jumlah kasus DPD mencapai 23.000 dalam waktu 2 bulan dengan ratusan kematian.